hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pada kesempatan kali ini gue mau bagi HTTP Injector itu sekarang HTPP Custom ya Oke sama seperti HTTP Injector HTPP Custom juga ya buat melakukan VPN di HP gitu kurang lebihnya seperti itu Nah untuk lebih jelasnya tadi kita baca dari pembuatnya langsung nih nih ini adalah nama-nama dari pembuat atau pengembang aplikasi ini ini rata-rata orang luar tapi ada orang Indonesia nya nih Gany Susanto patut dipanggalkan lah bisa membantu ikut mengembangkan aplikasi ini keren pokoknya oke di sini juga ada fitur-fiturnya diantaranya kita bisa terselancar dengan aman pakai VPN terus kita bisa modifikasi di HTTP header sehingga bisa nambahin pek gratisan internet nah disini juga tersedia VPN server kayak HTTP Injector terus bisa ada fitur TNS changer sama seperti HP Injector dan ini juga kurang lebih sama sih ya nanti mungkin akan dijelaskan apa sih kelebihan dari testrim di HTTP Custom ini gitu terus ini buat settingan proksinya nih settingan yang lebih advance kalau misal di-share terus nah ini buat Inject method penjelasan dari contoh bayi lewatnya kayak gini bisa contoh aja kalau misal mau buat tuh Terus ini buat penjelasan masing-masing variabel atau perintah-perintah yang ada di HDC percustom saat bikin pelewat nih penjelasannya seperti ini itu ya untuk catatan dari pembuatnya kemudian kita masuk ke menu-menunya di sini saya akan menjelaskan mengenai menu pada SSRI ini sendiri jadi pada menu ini benar diskonnya terlebih dahulu jadi pada menu ini itu ada di sini kita bisa memasukkan nama dari SSRI ini kita bisa memasukkan nama dari SSRI nya di sini kita bisa memasukkan nama dari SSRI nya terus ini untuk username SSRI nya yang setelah add ini terus ini buat passwordnya jadi penulisan SSRI nya seperti ini pakai brand text nggak pakai menu lebih simple sih soalnya kita kan bisa ini aja hal ini bisa disimpen di clipboard saya misal saya simpennya di catatan nih tinggalan langsung pancal aja gitu langsung pakai nih buat SSRI saya buat langsung pancalan kalau misalnya satu error bisa ganti-ganti lebih cepet itu juga melupakan salah satu keunggulan http custom dibandingkan http injektor Oke berikutnya ini ada custom payload nih nah custom payload ini fungsinya eh use payload ini fungsinya buat nambahin payload gitu caranya ya kita centang use payload kemudian kita ini masuk ke untuk simple maker simple maker ini buat nama apa sih saya edit payloadnya nah jadi disini nanti kita setting payloadnya nanti mungkin di lain video akan saya jelaskan mengenai simple maker ini sama sih sebenarnya saya di http injektor yang merupakan custom payload oke kembali ini ini itu yang masih diperlukan kemudian disini juga ada dns sama seperti jadi penyektor fungsinya buat mencatat eh mencatat mempercepat internet nah bisa di setting juga dns nya di ini 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 kalau misalnya pengen dikanti juga bisa sih cari aja di Google custom dns nanti banyak menu-menu pilihannya seperti itu ini 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 auto-replace nah fungsinya buat nge-replace payload kita jadi kalau misal ada payload sebelumnya yang udah tersedia di ini di bawaannya gitu nanti akan otomatis di replace atau di timpa mas indonesia di timpa ini nanti tergantikan payload bawaan dengan payload pada http custom yang kita setting kalau misalnya juga nanti akan itu nggak kehapus sih tapi ditambahkan setelah payload sistem tersebut seperti itu dampaknya apa terhadap internet satis dampaknya itu biasanya akan kadang delay gitu akan kadang delay saat kita udah start sedang kadang kan pemakaian udah berapa jam gitu atau menit kadang tiba-tiba nge-lag sendiri nah itu biasanya sih dampak dari ini nggak dicentangnya autoritas lalu berikutnya ada pesipon nah pesipon ini tuh ya udah tahu lah teman-teman aplikasi VPN gitu terpisah lah jadi nggak bisa pakai SSL kalau VPN soalnya ada servernya sendiri di sini nih gimana sih ini VPN setting nanti di sini bisa di setting si pesiponnya lalu di sini ada SSL nah SSL ini fungsinya buat deskripsi itu apa sih koneksi SSL atau koneksi VPN atau pesiponnya gitu jadi bisa dikombinasiin misal VPN pesipon pakai SSL gitu atau misal SSH yang pakai payload terus sama SSL gitu seperti itu sih untuk lebih jelasnya sih kurang lebihnya gambarannya seperti ini nih ini buat koneksi yang tanpa itu tanpa apa sih SSL kayak gini nih nggak dikasih perlindungan gitu jadi kayak misal Marwell atau virus atau ransomware yang bisa ngerusak koneksi itu bisa masuk ke koneksi kita gitu jadi nggak aman ini untuk yang pakai SSL dia kayak ada payungnya terlindungi dari pesan yang berbahaya gitu atau virus atau apalah lebih aman sih seperti itu gambaran untuk SSL sedangkan untuk dampak terhadap eh dampak nah sedangkan untuk penggunaan di internet gratis sih juga sering dipakai ya metode SSL ini dan biasanya metode SSL ini nggak pakai payload gitu pakainya ini sih jadi kalau misal dicentang payloadnya juga dia nggak bakalan berfungsi pakainya SMI yang ini di menu ini terus SMI nih ini nanti kita bisa masukin server name indication sama seperti http injector ini juga fungsinya buat masukin bug operatornya misalnya sekarang ini kan saya lagi pakai internet gratis buat access ini baginya kan bug mobile apa sih pubg mobile masukin aja di ini langsung terus apply metode nya SSL seperti itu tapi eh setiap internet kan saya ambil beda-beda dia ada yang support SSL ada yang nggak support seperti itu lalu lalu berikutnya ada ini DNS forwarding sepaket sama DNS jadi kalau misal dicentang dia akan eh semuanya di terusin ke DNS forwarding baik itu yang upload maupun downloadnya kalau misal nggak sih ya nggak semuanya gitu itu oke berikutnya ada worklock nah worklock ini fungsinya buat secara umum gitu ya tahu saya buat menghemat baterai gitu sama sama biar jarang disconnect saat pemakaian lama http custom kalau misal ingin lama-lama dipakai dan hemat baterai ini wajib dicentang worklock terus yang ini berikutnya yang terakhir disini ada fitur ray fitur ray ini sebenarnya sama kayak http injector itu jenis VPN terbaru jadi dia terpisah tidak seperti SS tidak terpisah gitu akunnya bisa sendiri ya teman-teman kalau lebih jelas paca mengenai yang http injector ada saya jelasin disitu untuk settingannya bisa ke menu ini sih disini nih eh disini nih terus kita klik nanti kayak gini nih plugin setting terus fitur ray setting nah untuk fitur ray di http custom ini sebenarnya nggak bisa pakai gui gitu dia makanya raw atau bahasa pemerintahan jason jadi harus pakai text plane terus gimana gitu cara apa sih nulisin text plane nya sebenarnya kalau misal ingin nulisin nya saran saya mau pakai fitur dari http injector aja jadi eh kita buka dulu ya contoh aja nih saya contohin kita ini reset kita ubah dulu fitur ray jadi manfaatinya kayak gini fitur ray setting ini kan udah setting terus kita keraunya nah ini luar jason gitu nah ini kan bisa kita copy gitu ini nulisnya di http injector terus kita copy terus kita paste di http custom biasanya sih kayak gitu gunain fitur ray di http custom nah ini juga saya lupa ada pesipon setting jadi kalau misal mau setting vp apa sih pesipon bisa kita klik disini untuk protokolnya lumayan banyak lah mungkin lain video akan saya jelas sekali oke seperti itu terus ini untuk menu yang ssh ini ssh ini ssh ini ssh ini ssh ada juga menu lain gitu oke ini menu vpn kita klik aja disini nih untuk mengganti menu mengganti menunya oke mari kita klik ini vpn setting dia akan otomatis berubah jadi vpn ini ini kok sini bentar nah untuk tampilan vpn setting sendiri biasanya awalnya kayak gini sama juga dia bisa pakai file watch seperti ini file watchnya langsung dikasih ini sih kalau ini udah di setting ini sama pakai file watch ini untuk username sama password vpn nya jadi penulisannya user gitu terus titik 2 passwordnya apa gitu untuk penulisan vpn nya sama juga bisa pakai file watch yang jelasin tadi terus bisa pakai dms nah disini bisa bisa pakai detail log jadi kita tahu gitu kalau misal status koneksinya kayak gimana lebih rincinya ini bisa dicentang ini juga ada weblog udah jelasin tadi ada ssl juga terus ada auto replace dan ini ada menu yang baru juga nih show status jadi nanti dia bakalan nampilin status koneksinya apakah lagi berjalan ataukah lagi terputus atau ada gangguan nanti dia akan tampil di status di bawah ini nih running selain itu juga kita bisa kita milih server dari bawaan ininya disini nih bentar disini nih servernya terus ini buat vpn config nya kita bisa klik ini buat yang pakai vpn config yang berupa text plane klik nanti eh tinggal paste saja konfigurasi vpn text nya biasanya didapat dari penyedia membuat vpn nya nanti mungkin dibahas penyedia membuat vpn nya dimana aja terus berikutnya akan saya jelaskan lagi menu lain disini ya selain menu vpn dan juga ssa ada menu lain yang mari kita lihat nah ini ada menu udp gw ini buat eh setting berapa port udp yang kita setting gitu jadi untuk beberapa ssa dan juga vpn menunjukkan port udp nya berbeda kita bisa setting disini ini defaultnya 7300 bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan terus ini hw id buat apa sih id dari aplikasi pada perangkat kita aplikasi htp custom di perangkat kita 2 id nya nanti di saling itu berapa id nya terus ini wifi daerah buat apa sih ya wifi daerah tuh lah si wifi oke ada lagi kayak oh nggak udah paling disini menu terakhir terakhir menu ini yang di titik sebelah kanan atas kiri kita klik disini ada beberapa setting VPN share yang untuk VPN share fungsinya buat tethering koneksi htp injector kita jadi ada beberapa menu disini wifi direct ini buat yang nggak bisa di klik buat hape yang road gitu saya sih nggak mau gunakan terus yang dibawa ini buat yang non road dan biasanya sih pakai proxy socket server nih udah dicentang nanti kita tinggal langsung klik hotspot aja jadi kita nggak usah klik di menu-menu lain 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 htp custom ini menurut saya lebih simple kita tinggal aktifin proxy tethering nya aja kalau ada maka saat langsung dinyalakan hotspot nya dia akan otomatis nge setting proxy client nya jadi kita nggak usah klik di menu-menu lain lain selain langsung setting ke red port nya aja pakai port ini dan juga proxy ini itu sih perbedaannya jadi lebih praktis terus berikutnya ada ping utility ini buat ngejalanin ping biasanya buat yang suka trik internet garis pancingan ini dipakainya ping kayak gini ini buat clear atau reset config terus ini buat set time out jadi bagi dari set time out sendiri itu misal saat kita koneksi in terus nggak nyambung-nyambung itu berapa lama lagi akan terkoneksi kembali itu bisa kita setting disini misal 10 detik 10 detik berarti dia 10 detik berarti dia kalau misal disconnect tidak konek akan koneksi kembali selama 10 detik berikutnya seperti itu oke ada lagi nggak ya coba dulu oke sepertinya sudah semua ya dan seperti itulah kurang lebih menu-menu pada HDD percustom semoga penjelasannya dapat bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati